Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Setelah ayah serata sengaja menyelamatkan Xiao Cui yaitu roh rubah yang baik hati dan naif Ia menikahinya untuk membayar hutang dan berterima kasih Namun Yuan Feng ingin menjauh darinya sementara Xiao Cui terus-terus membuat masalah untuknya Ketika Yuan Feng menjadi hakim, dia membantunya dalam penyelidikannya Drama yang ketiga ada Unoriental Odyssey Drama ini bercerita tentang seorang putri dari asisten menteri pendapatan bernama Ye Yuan An Menyelamatkan Muli, yaitu seorang pemuda amnesia dengan identitas misterius Yuan An mengambil Muli sebagai pelayan keluarga dan yang terakhir bersumpah setia padanya Bersama dengan Xiao Lan Si, seorang polisi ketiganya menyelesaikan kasus demi kasus bersama Drama yang keempat adalah The Brother Star in the Sky Drama ini bercerita tentang Shen Bok Su yaitu pemuda yang nakal dan keras kepala Ia adalah seorang aktor yang suka bernyanyi dan masuk di Star Entertainment Ia adalah agensi hiburan top di Cina Saking nakalnya dan suka bikin ulah, ia dipertemukan dengan Yan Seng Sen Sen yaitu sistem yang menjaganya Dengan adanya Yan Sen Sen, ia berubah milik pemuda yang baik, perlahan sifat nakalnya pun berubah Bok Su menjadi penyanyi yang berbakat pada saat yang sama Yus Rui adalah seorang yang sangat menyukai Yan Seng Sen dan juga Yus Rui menjadi pesaing terberat Bok Su Yang kelima ada Likop The Fodri Drama ini bercerita tentang Xiao Shin Yi dan Xiao Mo adalah teman sekelas sekolah menengah Tapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah meja yang mereka bagi di kelas Yang satunya adalah siswa terbaik dan yang satunya agak total Keduanya yang sangat berbeda namun tidak butuh waktu lama untuk menjalin ikatan yang kuat di antara mereka Mereka berdua mempunyai janji yaitu sama-sama sekolah di luar negeri Tapi ketika di keadaan darurat keluarga yang tak terduga memaksa Xiao Yi untuk mundur dari rencana mereka Keduanya berpisah dan akhirnya kehilangan kontak Empat tahun kemudian, teman-teman yang telah lama hilang bersatu kembali Tanpa semengetahuan Xiao Yi, Yan Mo tidak merupakan teman lamanya atau perasaan yang ia miliki padanya Tidak dapat mengungkapkan perasaan itu, Yan Mo memilih untuk merahasiakan tindakan dan perasaannya Lalu bergerak di latar belakang, dia berkerja terbatalah untuk menjaga teman SMA-nya Drama yang keenam adalah The Beauty From Heart Drama ini bercerita tentang dua orang Tang Xiaoting dan Tang Xiaody Mereka adalah saudara kemar yang datang bersama-sama ke kota besar untuk berkarir Tang Xiaoting lebih memilih untuk terus maju dengan kerja keras Sementara Tang Xiaody ingin menggunakan ketatikannya sebagai jalan pintas Perbedaan dalam pola pikir membawa mereka ke jalan yang berbeda Akhirnya, saudara perempuan yang baik secara moral mempengaruhi saudara kemarnya Drama yang ketujuh adalah Skate in the Love Drama ini bercerita tentang seorang gadis yang punya skill skating yang bernama Tang Xiaoyi Kemudian, ia bertemu dengan teman masa SD-nya Meskipun dimulai dengan kesalahpahaman, tapi mereka memulai perjalanan untuk mengejar impian mereka Selama sekolah dasar, Liu Bing yang pemalu dan pengecut harus menanggung perundingan terus-menerus dari teman sebangkunya Yaitu bernama Tang Xiaoyi Meski begitu, mereka memiliki kesatu kesamaan dan mimpi di atas S Ketika mereka bertemu lagi di Universitas Linda Liu Bing telah menjadi dewa S sekolah sementara masyarakat Tang Xiaoyi tetap kabur Liu Bing menjadikan Tang Xiaoyi pembantu dengan tujuan mendapatkan bahasan untuk semua yang ia lakukan Semakin banyak mereka menghabiskan waktu bersama, dia menyadari bahwa keberaniannya di atas S terinspirasi oleh Tang Xiaoyi sendiri Seperti gantinya, ia membantu Tang Xiaoyi menemukan kembali mimpinya dalam skating cepat Masalah muncul ketika kesalahpahaman dari masa lalu menyusul mereka Cinta pertama Tang Xiaoyi dan Bian Cheng juga kembali Sementara, Xiaoran dari jurusan kecantikan terus saja membuat masalah Saat Tang Xiaoyi ingin meraih mimpinya lagi Hamasan jadi orang tuanya yang tidak setuju dan pesaing yang sangat ketat Yang terakhir adalah Black Lighthouse Drama ini berkisah tentang seorang pengadilan yang jatuh cinta dengan pekerjaannya Dan melanjutkan perjalanannya untuk menjadi hakim yang melubah keadilan kepada mereka yang membutuhkannya Xiaono adalah seorang lulusan baru menemukan kesempatan tak terduga untuk menjadi magang di pengadilan kota Karena kurangnya pengetahuan untuk pekerjaan tersebut mampunya dipertanyakan oleh hakim Ia berdekat untuk menjadi hakim yang baik di bawah bimbingan ketua hakim Seolongkai dia tidak takut bekerja keras untuk mencari petunjuk berguna untuk membutuhkan persidangan Untuk mengundurkan pengalaman dan untuk bertemu teman dan untuk menemukan cinta Nah itulah 6 drama cina yang dimintangi oleh Chani Su atau Wushan Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye